Halo semuanya terima kasih sudah menonton video ini pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing cara install opencv4 dengan Python 3 di Windows 10 64 bit jadi yang pertama dilakukan adalah download installer Python nya bisa dari link berikut kalian pilih versi yang paling terakhir atau kalian download dari link di deskripsi ya di situ saya setakan link download setelah di download nanti akan dalam bentuk shift ya jadi kalian perlu ekstrak dulu kemudian di dalamnya udah ada ini installer Python nya kalian buka saja customize next install folder user kita samakan seperti di solarian webnya kemudian add python to environment variable dan ini kita pindah saja kita copy dulu ctrl C terus kita ke C saja terus linknya folder kita langsung install setup was successful kita close dulu selanjutnya kita kalau ada keterangan ini kalian pilih disable path link limit ya jadi di saya tidak ada terus kita langsung coba ke cmd nya untuk cek Python nya apakah sudah terinstall kita install python nah sudah ya di ini versi 3.83 rc1 selanjutnya kita install 6 pin nya kita quit dulu oke kita install ini dulu pastikan terkoneksi internet ya oke kita copy saja kita paste disini enter si kemudian aktifkan terkoneksi internet kita klik lagi suksesful install at 6 pin 1.18.4 ini nggak perlu setiap di dulu kita biarkan dulu terus kemudian open CV Python nya kita install Nah selanjutnya kita Coba apakah OpenGV Python nya Udah running Kita kembali ke Folder download nya Kita pindah Folder 1 folder OpenGV di download tadi Kita pindah di D saja Oke Dan kita Ini saya sudah sediakan Untuk version OpenGV Jadi kita tinggal Copy Namanya Kemudian kita Python .py Nah di dalam sini Saya kebetulan pakai Editor Sublim tag Kalian bisa pakai notepad juga Isinya seperti ini Kita coba Oh salah Maaf Python .pun 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 Oh jadi kita mohon maaf kita masuk ke di dulu terus masuk folder open cv nah dari sini kita masuk ke python.py nah ini terinstall 4.20 ya di selanjutnya kita coba untuk ini sama juga kita sudah saya siapkan juga untuk tes kri ini di folder ini sudah ada tes kri berikut programnya ini gambarnya Oke kita coba prosesnya sama yaitu masuk lagi ke folder tes kri pastikan namanya sama tes kri oke dan kita running kalian bisa tekan arah atas ya untuk ke perintah yang sebelumnya demo.py nah seperti ini jadi kita sudah berhasil install dan menjalankan program yang sederhanya misalnya kita close aja pakai tekan key Oke selanjutnya kita akan coba project yang lumayan menarik yaitu bold tracking dengan open cv ini sudah saya sediakan juga di folder bold tracking di kita coba ulang ya kita ke cmd lalu di masuk ke directory partisi cd open cv terus ini cd full tracking nah di program ini kita memerlukan library imutil jadi kita perlu install terlebih dahulu ya cara installnya sama seperti tadi ini kita masuk yang sini saja kita copy yang ini kita tekan arah atas yang nah ini kita install imutil kita coba running cara runningnya yaitu dengan untuk keterangan setiap barisnya kalian bisa baca dari ini ya yaitu dengan by image search nanti linknya saya sediakan di deskripsi oke kita runningnya saja oke sini nah kebetulan kan ini python boldtracking.py itu adalah nama dari filenya ini boldtracking terus main main video boldtracking example jadi video aslinya itu seperti ini tanpa ada garis trackingnya ya atau lingkaran trackingnya kita buka saja nah hasilnya seperti ini jadi yang sebelah sini adalah hasil maskingnya oke oke tadi kita tambahkan ya jadi biar mirip seperti yang di contoh ini jadi ada garis merahnya ya oke udah tambahan ini adalah boldtracking tail seperti ini langsung kita running saja oke boldtracking underscore tail oke 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 ya seperti itu jika kalian tidak suka bisa menggunakan yang tanpa tail nya seperti ini untuk exit nya kalian bisa tekan key di klik dulu ini terus key oke seperti ini ya mungkin di video kali ini cukup sekian yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih